Yo what's up guys welcome back with me and ya mobil ini and we are PR Oke ya jadi hari ini kita membahas yang sudah pada mempertanyakan kabar mobilnya Untuk yang satunya ada disana sabar ya jadi hari ini kita memilih mobil ini dulu Jadi ya kenapa sama diam nanti gue jelasin Okay Jadi sebelumnya gue minta kalian untuk subscribe dulu di channel ini Ada di kanan bawah komputer kalian Ada tombol subscribe, subscribe dulu, dinyalain dulu loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita Dan juga gue minta kalian untuk follow 5 instagram kita Untuk kalian yang gak bakat poin bisa Kita ingin ngerjain apa aja, proses yang udah sampai mana Jadi gak semua kan bisa gue liput di setiap video kita Jadi bisa di follow untuk yang gak bakat poin ada di Ada di Art Total Concept Ada di Art Gares & Store Ada di Art Premium Ada di Art Industry Dan yang terakhir ada di Art. Saber Nah itu adalah bodi kesempatan kita semua disini Oke jadi kita langsung aja masuk ke topik BMW E36 Sedan yang kita convert ke coupe Nah jadi banyak yang nanyain Itu E36 apa kabar? Nah ini dia jawabannya Jadi ini BMW E36 Rizky ini sudah dipoksi Ya jadi ini bisa kalian lihat Jadi sebelumnya mungkin kita puterin kali ya Sebelumnya kita ulang project apa aja Atau apa aja yang sudah kita sentuh di mobil ini Oke yang pertama di bagian depan dulu Ini kemarin kita ubah lampunya Nah ini lampu bukan lampu E36 Sedan ya Yang ini lampu E36 Sedan Yang ini bukan Bedanya ya Ininya sudah lebih mundur lebih lebar dia Jadi kalau E36 Sedan yang lokal yang biasa Ini cuma sampai sini nih Nah jadi ini yang coupe itu lebih panjang lampunya Jadi kalau dari depan sini Bisa kalian lihat Ini terkesan Ya ini bener-bener Supaya ya sebutannya kayak Lebih lebar gitu Lebih manjang Lebih lonjong Nah untuk di bagian depan Itu sudah kita ganti Ini memper M-TEC Sudah kita hancurkan Nah iya kita ada project Untuk mobil ini Jadi kita akan kita project Oke lanjut lagi Jadi Di bagian sisi sebelah kanan Dari gua Jadi sisi sebelah kiri mobil ya Nah ini Yang paling ketara adalah Bagian pintunya Ya ini pintunya sudah kita convert ke dua pintu Nah jadi Ini sudah kita fixin semua Kaca sudah bisa normal berjalan Cuman ini kanan dalemnya masih berantakan begini Jadi kalau mau nyanyikan kacanya Powerwindow yang mau dimenainin Kudu pakai aki Jadi ini kebualan nggak ada akinya Nggak bisa gua Contohnya kalian Pokoknya nanti Di proses akhirnya Pasti kita tunjukin Gitu Gunanya sudah Keduaan ini Sudah kita kapoksi keren Jadi Semua ini bagian mungkin sudah Ya menurut si Rizky ini sudah Oke Jadi yang perubahan di samping adalah Nah Tentunya ini mundur Ini mundur ke pokang Dan kalian Ada yang tahu nggak Apalagi yang beda di bagian sini Ya untuk yang di bagian sini Yang beda adalah Kalau yang kemarin Itu yang dari sedan pintunya Memang gitu Pintu standarnya E36 ini Yang sedan kita potong tengahnya Kita tambah daging Akhirnya panjang gitu kan Buat jadi yang coupe Tapi nggak cuman itu Ya jadi ini Si pintunya Itu yang sebelumnya adalah Gini nih Nah Belahan pintunya bukan di sini Tapi begini Nah Jadi ini kita rubah Karena ini yang coupe Jadi Dia modelnya Nah Seperti ini Jadi dia kayak Nah Jadi model begitu Ini sudah kita rubah Kita bisa lihat lagi Lat-latnya apakah nyambung semua Ya ini lat-nya Yang dibahas di bagian atas Yang dibahas di bagian atas Ya memang udah nyambung semua Ini udah fix modelnya Dan lalu untuk di bagian pintu depan juga Yang sebelah satunya Ini adalah Ini juga pada nih Nah Yang sebelumnya adalah Harusnya itu pintunya Eee Sampai sini nih Yang salah nggak di sini Yang salah harusnya di sini Jadi ngebukanya sampai sini nih Jadi ini dari sini nggak gini ya Tapi Nah Harusnya begitu Ini yang dirubah jadi begini Jadi seperti Eee Eee 36 coupe Asli Jadi fotonya ada di sebelah sini Nah Jadi kalian bisa lihat Menurut kalian itu gimana tuh Udah mirip belum Dengan Si Rizky punya Yang kita convert Dari sedan ini Nah Ini dia untuk di bagian belakang sendiri Ya Ini tidak terlalu banyak yang berubah Cuman ini cukup merepotkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Mike Jadi menurut lu sendiri gimana nih Mike? Eee Detail-detail yang digiapkan Si Rizky Yang detail-detail yang Rizky perhatikan Eee Seperti pintu Terus ini lampu Sampai sedetail ini Sampai dia beli yang versi coupe nya Itu Mereka efektif atau nggak Mike? Sebenernya Namanya Convert ya Emang harus niat sih Karena Eee BMW ya Apalagi yang coupe ya Itu kayak banyak banget sih detailnya Lampu beda Keberupan beda Terus kayak Pilar beda Interior beda Dan ntar kan kita custom juga kan Kita lihat Jadi Ya sebenernya ini Big-big-big-big project sih Jadi nggak Karena Yang dibeli itu Cuman lampu Sisai custom Gitu Udah sih Sampai Nah Kan Di komen tuh banyak tuh Mike Yang nanya Kenapa sih Nggak beli yang copotan Kenapa sih Kayak Nggak beli yang pintunya beli Lampunya beli Nah itu kan Kita Ya kita nggak bisa bawang Itu karena untuk efisiensi Harga ya Pertama harga Kedua gini loh Pun Si Rizky sebenernya ada duitnya Barangnya lebih susah Terakhir Kayak Waktu itu convert at 30 aja Eee Gue Nanya Beda harganya ya Dulu tuh masih dapet 20an Sekarang udah Sama bodi belakang Udah harus paket ya Itu Beli half cut Depan ke belakang Eee Itu udah 75 juta Itu 30 Itu nggak frameless tuh Ini frameless Bayang dong Harga berapa ya Kemarin aja gue Baru banget nemu Ada kaca belakangnya Yang bagian ini Baru Itu aja gue baru nemu Setelah nih mobil udah Mau jadi ya Udah Ini kaca ini aja Gue baru nemu Yang jualnya kaca ini doang Kaca depan ini Gak ada Jadi kan kayak susah banget Ya mungkin emang Gue gak punya link Atau gimana Maksudnya Misalnya kalian bilang gitu Gue gak ada link Ya emang belum nemu juga Gitu Soalnya kalo aku nemu ya Gue sama Rizky pengen bareng gitu Cuma Kalau ini apa sih Ya pokoknya kita udah kecebur juga Udah bikin pastime sekalian Jadi kita bikin semirip mungkin Sampai kayak kemarin kan pilar Berapa kali rubah nih Ini berapa kali rubah Terus Ini Ini Dirubah lagi ntar Jadi ya emang udah kecebur Buat custom sih Jadi Kalo kata gue beli Ya beli lo gue sekalian Kita bikin gitu loh Pun ada beda Ya kita custom car anyway Gitu kan Jadi Ya Yang penting Bentukan sih Apalagi ini udah di Satu warna ya Warna evoksi Udah berubah Udah Udah Mendekati banget ke kupe Si Kalo kata gue Cuman ya tinggal dikit-dikit lagi Penipunannya Ini muncul kan masih secara dasar Gitu loh Jadi ya Gitu aja Makanya lama kan Karena kita mau The detail Gitu loh Jadi Makanya lama banget kalo Makanya banyak Gue suka liat juga Banyak komen Eh 36 kupe mana bang Eh 36 kupe mana bang Ya kemarin Benerin besinya dulu Terus Kalo bentuknya gak bener Kita rupanya besinya Gak mau dempulnya Kenapa? Dempulnya tertebel Diketok-ketok Dup Terus mobil berat Ini risky kan Sebenernya mau buat drift juga kan Jadi Ya maksudnya bukan drift yang literally Dipake balap sih Maksudnya Kayak cuman dipake di kota Street race gitu lah Maksudnya Mau ngegas dikit deh Digas Gitu loh Jadi masih harus Minkirin menteknya juga Makanya Bukannya gak dikerja Ini bisa biar Kita nyempurnainnya Di besinya Bukan di dempulnya Gitu loh Jadi Kalo diketok tuh gak ada yang Suaranya masih paling kuat Gak ada beda Terus sama kuat Karena dempulnya tipis banget Nah sama gue mau nanya Rek Berarti kan Apakah Cukup ceng lah gitu Dengan membeli Hanya lampunya saja Hasilnya Apakah Cukup Stik Beli lampu Beli lampu sama Custom ini-ini Apakah Cuman beda dikit Harusnya tau gitu Beli yang Hotcutnya aja Atau gimana Kalo gue sendiri ya Pertama gini deh Pun Kemarin kita beli bodinya Segini dipotongnya Se Dipotong Satu Ini mobilnya udah gak bakal kuat banget Si tulangnya-tulangnya kan Maksudnya dipotongnya tuh udah abis kan Masalah potong segininya doang Mendingan custom sekalian Karena masih besi gitu kan Selama masih besi masih bisa dibikin Kecuali lampu Jadi maksud gue Mendingan yang bisa dibikin dibikin Yang gak bisa dibikin dibeli gitu Kayak lampu bikin kayaknya Empe bego deh Iya gak Maksudnya Ya liat deh Maksudnya sampe ke karoselipun Lampu juga masih pake lampunya Apa kan Misalnya kalian kayak misalnya lihat Lamput Lampunya itu Kalo gitu sama Karena nanti bikin dari itu Jadi Sekian dulu Pokoknya ini video Buat update Buat kalian yang request Tanya-tanya E39 mana Gak hilang Ada Gahit Jadi Itu deh Profil bandnya berapa? Pegamaster Ring 17 Oh 215 40 Oh 18 Profil bandnya yang ini Rizky yang ini 15 15 215 50 15 Coba cek bener gak? Tuh bener Tuh bener Kali ini kok bener bro Bener 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 50 nya bener 195 Jadi gue harus nge-take dulu Gila lu Tapi yang ini kan yang gak dipake Nanti di skip pake yang 18 dulu Yang Roti Kom yang dipake dulu BBS RS BBS RK2 Nanti mau dipen dulu Gitu Jadi mungkin aja Pokoknya Udah tinggal penyempuran dikit-dikit lagi Terus naik chat Pokoknya kalo udah naik chat Kita bakal cek lagi Mungkin Topik hari ini Sekian dulu Thank you for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.